Logikan negara hingga 420 miliar rupiah ini bermula ketika Yusriel selaku Menteri Hukum dan Perundang-Undangan menaikkan surat keputusan tertanggal 4 Oktober 2000 tentang pemberlakuan Sismin Bakum. Sismin Bakum itu bermula dari krisis ekonomi tahun 1997 sampai awal akhir tahun 2000. Dan krisis ekonomi itu masih terus berlangsung. Dan kita pada waktu itu bekerjasama dengan IMF dan pemerintah RI telah menantangani dan terlapinkan dengan IMF. Dan salah satu poinnya itu adalah bahwa pemerintah Indonesia harus sesegera mungkin menyelesaikan keterlambatan proses penyelesaian pengesahan kendirinya perseroan terbatas. Sebab IMF berpendapat dan kita pun berkata bersama. Tidak mungkin terjadi pemulisan ekonomi kalau perusahaan-perusahaan tidak bisa berdiri. Kalau perusahaan tidak bisa berdiri, tidak ada investasi dan tidak ada penyerapan lapangan kerja. Negara dalam keadaan krisis yang terturut. Sementara di Departemen Kaki Manapak pada waktu itu untuk mengesahkan sebuah PT itu bisa menemukan waktu 1,5-2 tahun. Kapan kita mau kita perlu penuhi, kapan kita menyediakan lapangan kerja bagi agar kita sendiri. Praktisi hukum senior Adnan Buyung Nasution menilai Yusril harus bertanggung jawab atas kebijakan Sismin Bakum. Sesungguhnya kalau kita lihat hakikatnya, maknanya daripada hari ini, sistem-sistem bakum ini, sebenarnya adalah satu terobosan pembaharuan dari Yusril yang menurut saya bagus. Menguntungkan buat para notaris, pejabat atur tanah, siapa saja yang dulu berurusan dengan negara, yang dimana pemerintah dalam hal ini bukan harus mengeluarkan izin-izin atau memberikan pemeriksaan semua akte dan sebagainya itu yang dulu bertelit-telit panjang birokrasinya, bahkan harus pakai uang pelicin dan segala macam, dia cut off dengan satu sistem yang lebih kompak dengan proyek Sismin Bakum ini. Jadi kalau dilihat dari sistemnya yang dia bangun ini, kita harus kasih kacungan jempol sama dia. Tapi sayangnya kan begini, satu tujuan yang baik, kalau cara pelaksanaannya salah, ya misalnya bertujungnya langsung, kalau itu salah prosedur ya salah. Kedua, yang lebih saya khawatirkan, ini berdugaan ya, dibalik tujuan yang baik ini, ada kerjasama dengan swasta yang berduga negara. Sebelumnya, Yusilu memang menolak diperiksa oleh tim penyidik Campitsus Kejaksaan Agung. Alasannya, status jabatan Jaksa Agung yang diemban Hendarman Supanji adalah ilegal. Saya menemukan beberapa fakta yuridis bahwa sebenarnya Jaksa Agung Hendarman Supanji itu, tanda putih Jaksa Agung ya, itu diangkat berdasarkan KPRS 39 tahun 2007, menggantikan Abdurrahman Saleh, dan disebutkan dia itu adalah Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu, dan diangkat sebagai Jaksa Agung dengan kedudukan setingkat Menteri Negara. Kalau memang dia itu adalah Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu dan pejabat setingkat Menteri Negara, maka dengan berakhirnya masa jabatan presiden, otomatis jabatan dia juga berakhir. Dan karena dia tidak sah, maka seluruh kebijakan yang diambil oleh kejaksaan itu, karena kejaksaan adalah satu kesatuan, juga tidak sah. Nah, kalau orang tidak sah terus manggil saya mau diperiksa, saya bilang, luwana ini nggak sah, kenapa yang manggil saya? Nampaknya Jaksa Agung Hendar Mansupanji tak gentar dengan tudingan Yusriel. Bahkan, bila Yusriel tetap menolak diperiksa, kejaksaan Agung akan melakukan upaya pemanggilan paksa. Tiba di pengadilan.